Hai cek 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 nah ini lampunya guys tapi sebelumnya kita intro dulu guys Halo Master guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berisalkan cukur ganteng Senusantara Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan yang baru bergabung di channel ini jadi sebelum dilanjut kalian like komen dan subscribe ya dan aktifkan loncengnya juga agar setiap kali saya di video kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama channel ini adalah channel tentang tutorial potong rambut dan tutorial tentang memperbaiki clipper cordless dan mengasah pisau clipper kemudian ada satu lagi nih ya tentang menginspirasi kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk tujuan ke depannya semoga channel ini akan lebih baik lagi ya Oke let's go jadi yang pertama kita siapkan ini ya ada pilok saya menggunakan pilok basic dengan harga 25.000 rupiah jadi disini saya akan memberikan rincian-rincian berapa ya saya bikin neon pok beserta jaganya ini ya jadi kita ambil paket lengkapnya saja ya jadi video ini antara sudah satu mingguan yang saya buat ya kemudian ini baru saya edit dan kalau di tulung agung saya sudah melihat-lihat ya pertanya-tanya di Lapa di Facebook kemudian saya menemukan banyak sekali penjual neon box kalau kita beli baru itu harganya sekitaran 2 juta lebih ya dengan diameter 50 cm kemudian plus caga atau tiangnya jadi sudah dipasang ya jadi dengan harga 2 juta lebih untuk uang 2 juta pada saat level PPKM seperti ini saya rasa emang-eman ya lumayan mahal juga ya jadi saya punya inisiatif bagaimana kalau saya beli satu persatu dan saya pasang sendiri dan hasilnya sangat mantap sekali dan bisa dibuat kalian semuanya ya bikin sendiri di rumah yang belum ada neon pokoknya oke master guys disini saya ada caga atau tiangnya yang baru saya cat ini ya ini harganya di tukang rosok 60ribuan kemudian saya kemudian saya las saya kasih apa itu letter L itu buat pangkon itu totalnya 110 antara 120 ya oke sekarang kita pindah di bagian neon boxnya ini saya memakai baton baton 6 health yang 7 1 bi constants 1 biji harganya Rp45,000 rupiah dan saya beli dua harganya sesai berapa ya berarti kalau 9000 ini ya kemudian disini sudah terlihat untuk Leon box nya ini diameter 50 cm ya 50 cm berarti 5 s itasnya dan saya menggunakan akrilik putih susu ya dengan ketebalan 4 mm dengan harga sekitaran 300.000 rupiah atas sama bawah ya kemudian untuk lingkarannya lingkarannya ini untuk plat-platnya ini sudah jadi ini pesennya di tukang las itu sekitaran Oh berapa ya 250 ini ya 250.000 250 atau 300 ini 300.000 ya 300 sama 300 berarti 600.000 jadi akrilik beserta lingkarannya ini plat-platnya ini sudah jadi itu harganya 600.000 belum lagi lampu lampu itu beli sendiri kabel beli sendiri kemudian untuk lemnya beli sendiri jaganya beli sendiri piloknya beli sendiri ya jadi untuk ukuran segitu 50 cm untuk akrilik 300 dan plat-platnya itu beserta ada cagaknya pipa ini 25 cm itu harganya pokoknya 300.000 lah ya jadi totalnya 600.000 kemudian untuk cuttingan atau stikernya bagian atas sama bawah atau bolak-balik per bijinya 50.000 jadi kalau 200.000 jadi ini sangat ringkas sekali ya Master guys kalau misalkan kita total ini harganya cuman pokoknya habis 1 jutaan ya total semua jadi kalian bisa mencoba dengan cara saya ini ya kemudian untuk lampunya saya kaitkan dengan kawat bedrat atau kawat kecil ya kemudian kawatnya nanti akan saya lem tembak saya tutup agar kalau seandainya ada bak air yang merembes masuk tidak konselet jadi kita kaitkan seperti itu ya untuk bagian pangkalnya lampu jadi kita kaitkan ya secukupnya saja kita kaitkan ya jangan terlalu kuat-kuat banget yang penting nggak lepas itu aja jadi sudah jelas ya untuk spesifikasi atau apa rincian berapa habisnya neon box ini sekitaran kurang lebih 1 juta ya kalau kurang 1 juta nggak yang yang jelas 1 juta lebih sedikit gitu ya kalau seandainya kalian beli baru itu 2 jutaan kalian bisa cek di Shopee di Bukalapak atau kalian tanya-tanya di toko-toko terdekat kalian semua jadi lumayan ya Master guys dan hasilnya juga seperti buatan-buatan toko neon box ya di sini tangan sendiri ya kita itu sebenarnya harus kreatif ya apapun itu harus kreatif harus bisa agar untuk memperkecil pengeluaran dan memperbesar pemasukan ya betul ya jadi saya sebelumnya juga memakai lampu jalan ya tapi memakai banner dan kalau memakai banner itu paling lama itu satu tahun paling lama itu itu pun sudah hancur ya kelihatan pecah-pecah itu nah saya mencoba neon box ini saya rasa lebih awet ya karena dengan spesifikasi harga yang lebih tinggi lebih mahal dengan bahannya agrilik nanti kalau kotor tinggal kita bersihkan ini kan ada kancingan untuk bagian pangkalnya ya kita kasih baut nanti seandainya kotor atau kabelnya putus nanti bisa di lepas kemudian kita bersihkan bawah ya oke ini proses untuk pemasangan kabel dan lampu lumayan rumit dan ribet untuk bagian dalamnya ya tapi kalian bisa mencontoh cara pemasangannya dan menggunakan lampu seperti ini jadi kalian menggunakan lampu LED yang kecil-kecil itu melingkar itu juga bisa ya karena kalau itu harus butuh adapter ya itu juga nggak masalah tapi kalau ini saya langsungkan ke listrik tanpa adapter yang penting kalau pemasangan seperti ini harus menggunakan kabel engkel yang lebih besar yang lebih kuat agar tidak konslet pada saat hujan ya jadi kita mencoba untuk tes ya di tes seberapa terang lampunya nah jadi seperti itu hasilnya nah ini kalau pada saat malam hari sangat terang sekali ya kalau di luar jadi kali ini kan pada saat siang hari oke lah ya begini saja untuk tutorialnya kalian bisa mencontoh dan mencobanya sendiri ini sangat ringkas sekali daripada beli mahal-mahal ya terima kasih sudah menonton video ini ya jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa bahagia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih.